Halo teman-teman, kami gak bosan-bosan yang ngingetin kamu untuk selalu mencicu tangan pakai sabun. Dan pastiin nontonnya dirumah aja ya. Kalau terpaksa berpagian, ikuti pertolong kesehatan dengan jaga jarak minimal 1 meter. Dan jangan lupa pakai masker ya. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa itu pidato. Dan metode-metodenya ada apa aja sih? Langsung saja ke pengertiannya. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya. Atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Berpidato merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan secara lisan untuk berbagai tujuan. Nah tujuannya sendiri adalah 1. Memotivasi, menyemangati, atau mendorong moral pendengar. 2. Mempengaruhi pikiran pendengar. 3. Melakukan tindakan, mengajak pendengar melakukan suatu tindakan. 4. Menginformasikan, menambah pengetahuan pendengar. 5. Menghibur, memirakan pendengar. Struktur pidato sendiri ada salam buka, pendahuluan atau bagian awal yang menghantar ke arah pokok materi pidato, isi atau inti pidato yang berisi uraya yang perlu disampaikan, kesimpulan atau bagian akhir yang berisi kesimpulan dari isi pidato tersebut yang sudah dijelaskan. Dan jangan lupa, salam penutup! Ada metode-metode pidato. Yang pertama adalah membaca teks pidato, yaitu berpidato dengan membacakan teks pidato secara utuh yang sudah disiapkan sebelumnya. Kelebihan dari membaca teks pidato adalah lancar karena membaca naskah pidatonya, terhindar dari kesalahan, dan naskahnya sendiri dapat diarsipkan. Sedangkan kelemahannya adalah menjadi tidak komunikatif, kaku, tidak dapat menyesuaikan dengan situasi, dan tidak menarik. Biasanya ini terdapat dalam pidato kendegaraan dan sabutan Hari Kendegaraan Nasional. Contohnya adalah, misalnya, naskah pidato untuk Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, ditulislah secara utuh dan berurutan agar tidak terjadi kesalahan saat membaca pidato tersebut. Selanjutnya adalah metode menghafal atau memoriter. Yaitu, teknik menyampaikan pidatonya dengan cara menghafal teks yang sudah dipersiapkannya jauh-jauh hari. Kelebihan dari metode tersebut adalah pastinya lancar, tidak ada yang salah. Ada kontak mata dengan hadirin, latih daya ingat, dan tersusun sistematis. Namun, jika terjadi lupa, akan mempengaruhi isi pidato tersebut dan mungkin akan mengganggu konsentrasi pendengar. Contohnya bagaimana? Misalkan kalian ingin berpidato tentang edukasi yang baik dan benar. Pertama-tama, kalian tulis naskah pidatonya di selembar kertas, kemudian kalian hafalkan pidato tersebut sampai hafal ya. Kemudian ada metode spontan atau impromptu. Ini metode yang unik karena berpidato tanpa persiapan apapun, jadi langsung berpidato ketika diminta. Kelebihan metode ini adalah pidato terasa lebih segar dan menarik. Bahasa yang digunakan singkat, sehingga tidak membosankan. Kemudian, pembicara bebas dalam memilih topik bahasa, tetapi tetap sesuai dengan acara. Namun, kelemahan dari metode ini adalah bagi pemula bisa tidak lancar. Terkadang materi tidak berurutan dan kemungkinan ada hal-hal yang terlupa. Mungkin tidak ada contohnya ya, karena ini tidak perlu naskah. Jadi, kalian tinggal berbicara saja di hadapan hadirin. Tapi ingat, harus tetap sesuai dengan acaranya ya. Dan yang terakhir adalah metode ekstemporan atau menjabarkan kerangka, yaitu berpidato dengan cara menyiapkan butir-butir atau pokok-pokok isi pidato. Juga catatkan khusus yang diperlukan. Keunggulannya adalah, pokok-pokok isi pidato tidak ada yang terlupa penyampaian sistematis, kemungkinan untuk kesalahannya sedikit, dan komunikatif. Namun di sisi lain, tangan kurang bebas bergerak karena kalian sedang pegang catatan, dan terkesannya kurang siap. Contohnya, kalian siapkan butir-butir pidato yang ingin dibahas. Lalu, peganglah catatan itu ya. Sekian pembahasan untuk kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kira-kira materi apa lagi yang ingin dibahas? Komen di kolom komentar. Jika kalian suka materi ini, percet tombol like, klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, dan share video ini ke teman-temanmu ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.